Pembukaan dua arah nih Bu, seperti apa gitu Bu? Ya, untuk hari ini sesuai dengan jadwal 21-22 November 2019 ini pengalian arus dari kota Pontianak ke Pontianak Utara itu menggunakan jembatan duplikasi landak Nah, untuk dari Pontianak Utara ke kota Pontianak itu menggunakan jembatan landak yang lama Nah, sampai saat ini mulai dilakukan untuk pengalian arus masih aman dan lancar Nah, kita tunggu nanti tangan 23 karena kemungkinan tangan 23 itu kita lakukan pengutupan untuk di tol landak lama Untuk petugas sendiri Bu, ada yang ditempatkan Bu ya? Ada, ada lima orang petugas yang kita tempatkan membantu untuk PUPR ini melaksanakan tugas agar pengalian arus dilakukan aman dan lancar Bu, ini untuk hari pertama tidak ada kendaraan ya Bu? Tidak ada, awalnya karena ada nubang sudah kita koordinasikan dengan PUPR Alhamdulillah sudah ditutupi, sudah diaspol kembali dan sudah bisa diuntakan hukum Lalu lalangnya kendaraan dari berbagai jenis kendaraan Oke Bu, makasih Bu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!